Wow, waduh, gila, holy shit animasi Hai semua, kembali lagi bersama gue di PMC Oke teman-teman, akhirnya ya, akhirnya game Final Fantasy Drive Actions War of the Passion telah rilisnya untuk versi globalnya Ini game taktik RPG guys, kalau kalian pernah mainin dulu di game PS1 nya itu seru banget ya Oke, dan kita udah masuk ke dalamnya, kayaknya ini tutorial ya Di sini game-nya itu game taktik ya, game taktik RPG seru banget ya guys Seriusan, gue pernah dulu pernah main yang versi Jepang, kalau nggak siapa versi Korea gitu Dan ini udah versi global ya, tentu saja ada keenakannya karena kita lebih mengerti untuk bahasanya ya Dan ini kita tinggal klik aja di sini, ada attack ability ya Ini ability-nya belum kebuka, kita pencet aja attack di sini Pilih musuh yang bakal diserang, dan confirm Uduh, mati loh cuy, 89 ini Db-nya lumayan lah, walaupun di awal-awal ya Nah ini dia Confirm Oke, ini si bug-nya nyerang lagi kayak kita dan critical Gila, HP-nya udah langsung sekaratul maut nih Masa Karakter utama diserang langsung begini Oke, dia menggunakan ring, tapi gue nggak tau ya, mungkin ada bug Oke, manggil musuh ya, disini kita bisa ngekonstruksi TP dan AP ya untuk menggunakan ability ya Ability-nya banyak disini ya Nah, kita lihat ability Oke, ini blizzard Pilih yang akan ditarget ya Hancurin si magma, terus confirm Unit Oke, kita maju satu langkah Wuduh, blizzard Hmm, cakep Oke Ability lagi, ini pilih nih Wih, banyak banget ya skill-skillnya cuy, kalau misalkan udah kebuka banyak ya Ini Destiny Cross, rain-nya tiga ya Jaraknya tiga, satu, dua, tiga Ya, jalan tiga langkah dari depannya ya Pilih musuh, terus confirm Mampus ya Wuduh, Destiny Cross, gila Wuhuu Shit, man Gila Animasi skill-nya bagus banget cuy Wow Dan musiknya juga enak banget ini Musiknya serius enak banget Oke, quest pertama kita telah menyelesaikannya ya Ini tutorial pertama kayaknya Dan bakal masih lanjut ya Oke, ada empat karakter disini Karakter-karakter pertama gue ini Sterne ya Leonis cuy Jadi ini menceritakan tentang si Leonis sepertinya ya Wow Gue kira nyeritain Arthur lagi Karena semua game hampir kiring Arthur, kiring Arthur semua Ini Leonis cuy Oke, dan kita lihat Apakah yang bakal terjadi selanjutnya setelah membunuh para si Magma tadi ya Wow, kemana ini Dan mungkin kalian dulu pernah mainin ya Game Final Fantasy ya Final Fantasy di PS1 terutama itu seru banget juga Gue pernah mainin Final Fantasy 7 dulu ya Dan ini bagus banget ya Ingat banget kayak main game PS1 ya Main taktik kayak gini cuy Seru Ini gue gak tau nih yang dihadang Yang dihadang oke Kayaknya nih Ini yang gue mainin Karakter gue gitu cuy Kayaknya dihadang oleh musuh ya Si Marcherie ya Marcherie Entah kemana nih Uh Oke ini musuhnya Musuhnya burung apa ini Burung apa naga cuy Oke biarkan saja ya Dan ini dia karakter yang gue gunakan Kayaknya ini heal Kayaknya ini healer ya Kayaknya ini healer Ability Rainnya 4 cuy Rainnya Weh nyampe ke atas Nyampe ke atas cuy Rainnya Wow luar biasa nih Kita liat Confirm Excellent lady Kita liat skillnya Badis Uh 174 lumayan lah Tapi gak langsung mati Ya musuhnya masih hidup cuy Burungnya masih hidup Tenang Kayaknya ini tutorialnya sudah selesai ya Wah Burungnya udah mulai nyerang gue nih cuy Uduh 52 cuy jambetnya Lumayan lah Lady Mirchary Dan kayaknya Karakter gue maju Heart slash Ini pake AI kayaknya ya Karena gue gak menggerakkan sama sekali dia Dia gerak sendiri Uset Keren keren gini yang gue suka dari panel fantasy ya Musuh musuhnya itu cuy Musuh musuhnya itu Gue suka karakter karakter kayak gini Weh weh Sabar 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 Heart slash 118 lumayan DB jambetnya walaupun kecil ya Tapi nyakit gitu cuy Ntar dulu gue belum gerak sama sekali nih cuy Oke yang burung yang tadi mati telah hilang ya Burung yang tadi mati telah hilang Oke akhirnya gue gerak juga ya Ini masih tutorial Ini masih tutorial Ada Epo Question Magic ya Kita harus pergi kesini Kemudian Uh Ini apa ini Hellfire Ini ultimate move nya kayaknya Ultimate skill nya ya kayaknya Wow ini area lagi serangannya cuy Nyerangnya area ini Oke serangannya area ini Serangannya area Kita lihat Wow Waduh Gila Gila Holy shit animasinya Keren banget Bisa nge summon Moose Nge summon monster cuy GG abis ini wanita Mati langsung satu serangan Waduh Waduh Wow Gila Depast setting ability And map effect ya Keren 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 banget nih Keren banget nih cuy Oke Kita lanjut Maju lagi Musuhnya telah mati Dan kita bisa jalan lagi cuy Ya Kalem down aja Kalem ya Kalem Kalem Kayaknya tutorialnya udah selesai Kayaknya tutorialnya udah selesai Dan kita lihat Uh Kotanya cuy 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 Gila Keren banget Ini Surisan grafiknya Bagus banget ya Mungkin kalian udah ada yang main Versi JP Versi Korea ya Versi JP Kayaknya ya Dan ini versi globalnya Cuy Lebih enak Bahasanya lebih Dimengerti ya Uh Wow Ini storynya Oh itu yang karakter gue ya Si Liones itu ya Dan bagusan itu Lady Oke Cuy Dan ini dia Ya ceritanya Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya Kalian mainin sendiri Install gamenya Dan kalian bisa menikmati ya Storynya dan grafiknya Bagus banget ini cuy Cutskinnya bagus banget ini Oke ini Lady tadi ya Udah dipergok-pergok musuh cuy Udah dipergok-pergokin musuh Suhu ini cuy Oke Apa yang bakal terjadi ini Wuhu Kita udah masuk ke game menunya cuy Kita udah masuk ke menunya Ya dan disini Kayaknya ada summon Apa enggak sih Harusnya sih ada Oke ada summon juga Ada summon juga Ini yang gue tunggu ya Ini yang gue tunggu Mudah-mudahan gue dapat unit bagus disini Oke 10 kali summon Let's go Ini gratisan Gratisan cuy Gratisan Mudah-mudahan dapat yang bagus Mudah-mudahan dapat yang bagus Oke Iya Naik terus Naik terus Naik terus Wow Ini gak ada yang beda nih Ampas nih Cuma satu doang nih yang beda Cuma satu doang yang beda Ini gue gak tau nih Dapat siapa ini Serges Yang gak tau bagus apa enggak Kalau kalian ada yang main versi jepangnya Tolong komen di bawah Yang bagus siapa saja Malah dapat yang begini Super rare tapi cuy Tapi super rare ini Wuduh Kaktuar Namanya kaktuar cuy Oke ini siapa Super rare juga Ini Murmur ya Dapatnya murmur Gak ada yang mega rare Belum dapat yang mega rare ini cuy Oke Wuduh Sosa Ini bagus nih Gue suka nih bentuknya begini Dragon-dragon bag ini Dapat lagi Sama Langsung jadi gold ya Kalau udah dapet ya Dapat lagi Dapat hero yang sama terus cuy Ini super rare juga Bye lo Oke Dapat Dapat archer cuy Uni Namanya uni Tapi gak ada sarannya cuy Uni doang namanya Gak ada sarannya ya Uni doang Nah ini bagus nih Ini lioness Ini lioness nih Mega rare Dapat 1 mega rare Kuri Tapi gue gak tau bagus apa enggak nih Kuri ya Tapi cuma dapet 1 doang yang mega rare ya Lumayan lah Sisanya super rare semua Dapat kuri ya Dapat kuri Elemennya 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 air ya Elemennya water Water elemen Oke dan kita bakal coba ya Sekarang kita bakal coba cuy Kita bakal coba ya Kita bakal coba untuk membuah hero yang telah gue dapetin barusan Oke guys Kita kayaknya bakal mencoba ya Di story nih Bakal coba hero yang barusan udah gue dapetin gitu Kalau bisa ya Wuh bisa cuy Ini ada settingannya juga ya Untuk hero-hero yang bakal kita gunakan Ini dia hero yang Mega rare yang udah gue dapetin Oh mega rare udah gue ada 2 ya Tadi si lioness itu mega rare juga Uh ini ultra rare cuman Masih ada yang lebih tinggi dari mega rare Ternyata ultra rare ya Holy shit Oke Kita coba cuy Kita coba hero yang kita dapatkan barusan dari gacha ya Gua pengen tau seperti apa skillnya si mega rare yang barusan gue dapetin Oke dan ini dia ya Hmm Para penjahat sudah menantikan Ini bajingan-bajingan ini Bandit-bandit cuy Bandit-bandit mau ngerampok ini kayaknya Udah kita skip saja Ya karena gue mau lihat karakter yang telah gue dapetin barusan Aduh Gila keren banget ini benderanya cuy Bendera lioness ya Oke kita skip Ayo cuy Bulu cuy Walking of the lion Kapter 1 Oke kita udah mulai masuk ke kapter 1 Dan disini ya Yang ngejegat kita ini Masih berbentuk binatang ya Tapi kayaknya binatangnya ada yang ngendaliin gitu cuy Kayaknya binatangnya ada yang bawa gitu Masa tiba-tiba binatang bisa Mau ngerampok gitu cuy Oke dan ini dia Banis Dia masih auto Bukan gue yang gerakin Oh dia auto ya Ternyata tadi pas gue klik auto itu Langsung maju secara auto ya Kita matiin autonya Oke nice Oke ayo cuy Ini karakter gue Wow jauh banget trendnya lumayan Pergerakannya lumayan jauh banget Dan kita lihat ability-nya Belum aktif ya Masih harus memerlukan gau Ini attacknya lumayan loh Jauh banget gini loh attacknya Oke confirm Wah gak nyampe cuy Gak nyampe cuy Gak nyampe ya Oke gak nyampe Biarkan saja Iya gak nyampe Gak nyampe cuy serangan gue Oke serangan gue gak nyampe Biarkan saja Dikit lagi dikit lagi Hmm mamam Mamam Dia hajar Apaan damage cuma 4 doang Oke hajar Attack Oh attacknya 3 Attacknya 3 3 ini 3 cuy Apa namanya 3 Nah ini baru dapet Let's go Hajar Oke jarak jauh ya Ranger ternyata dia ini Oke jadi jaraknya Kalau misalkan kayak warrior kayak gini Bisa serangan dari jarak dekat ya Kalau kayak yang tadi gue dapetin itu Ternyata dia Tipe Ranger ya cuy Atau Archer ya Dari jarak jauh gitu Oke ternyata ada Macam-macam juga karakternya disini Yang bisa kita dapetin Oke nice Sudah semua cuy Dan kayaknya naik level Ke level 2 Dan karakter gue juga naik Ya HPnya naik Tapi belum sampai Ke level 2 cuy Oke Questnya udah komplit Yang pertama ya Jadi bagi kalian yang mau memainkan game ini Nanti untuk link downloadnya Gue cantumin di deskripsi ya Mungkin ada penbase juga Ada penbase untuk Final Fantasy ya Kalau kalian yang suka Dan Aduh ini sih cakep banget cuy Jadi kalian buat yang udah main lama Di Jepang atau Korea ya Tolong kalian komen di bawah Hero apa saja Yang patut gue re-roll Kayaknya ini bakal re-roll mode ini cuy Untuk mendapatkan hero bagus ya Dan disini dikasih hadiah juga ya Lumayan ya Hadiah untuk pertama kali main kayaknya ya Oke guys Jadi thanks for this video Jangan suka Like dan comment video Jangan lupa subscribe And subscribe And subscribe Ciao Ciao Terima kasih telah menonton!